Kami seorang jurnalis sebagai kontrol sosial yang mendapatkan gelar pilar keempat dari demokrasi. Kami mengangkat sesuai dengan fakta, objektif, namun jangan kriminalisasi kami, jangan lakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap kami, karena kami hanya ingin menjadi kontrol sosial agar setiap kegiatan dapat terawasi dan kami bekerja dirilirah Undang-Undang Pers Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Selamat malam rekan-rekan satu profesi, sedikit menginformasikan saya atas nama Ansor dari media jurnal Komunisi News di Uwo Burbaningga, baru saja saya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari masyarakat yang di situ diprovokasi seorang guru. Jadi tadi sore saya melakukan kegiatan jurnalis, melakukan konfirmasi ke SD Negeri Satu Buara, Kejamatan Karanganyar, Kabupaten Berbalingga, untuk kegiatan dalam rangkas khusus fisik. Di situ saya konfirmasi ke pihak sekolah, akan tetapi di situ jawaban-kejaban dari pihak bulu mungkin sedikit memprovokasi para tenaga kerja yang sedang bekerja di sebuah tersebut, dan akhirnya spontanitas mereka menggeruduk masuk ke satu ruangan dan sempat ada upaya-upaya mengeroyokan ke saya dan saya sempat dilempar dengan wadah polpek yang mengenai wajah dan juga dilempar dengan putung rokok yang masih menyala dan ada ancaman-ancaman lainnya secara psikologis dan juga saya dipaksa untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan di SD Negeri Satu Buara, Kejamatan Berbalingga, Kabupaten Berbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Imam Syaikhullah, saya dari media, saya sangat berhatiin sekali dengan kejadian yang menimpa rekan kita dari Insan Pers, yaitu Mas Ansor. Saya mengutuk ras kepada para pelaku yang melakukan itu dan kita akan membuat aksi soliditas wartawan. Mari rekan-rekan wartawan seluruh Indonesia, kita bersatu untuk membantu rekan kita dan kita akan segera melakukan pelaporan ke Polres Purbalingga. Oke teman-teman, tolong ayo kita bersama-sama tunjukkan aksi soliditas wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya untuk hikayat dari media kabar eskrim selaku Orwil, Jawa Tengah, mengutuk ras untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan atau oknum di SD Satu Buara terhadap penganiayaan terhadap anggota media di Purbalingga ini. Mari kita bersama-sama tutup dan kawal agar tidak semena-mena untuk penganiayaan terhadap wartawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuyud Sitianto dari media TVKor Investek. Investikasi.com sangat mengecam tindakan dari warga, juga biar sekolah yang telah melakukan penganiayaan terhadap rekan kami sesama media yang jelas itu melakukan hukum. Padahal kita ketahui, wartawan itu dilindungi oleh undang-undang PES. Dan kami sekali lagi sangat mengecam tindakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Wahyuddin dari Media Harian 7. Kami mengutuk keras atas terjadinya kriminalisasi dari saudara kita, dari jurnalis, jurnal polisi news, Mas Ansor. Kami mengutuk keras bahwa kejadian tersebut kami akan tetap kawal terus sampai dimanapun. Dan kami akan mengajak dengan teman-teman jurnalistik di seluruh Indonesia untuk mari kita kompakkan bahwa kita bisa untuk menjalin hubungan dengan baik dan kemitraan dengan baik karena kita harus menunjukkan profesi kita sebagai jurnalistik. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!